bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim kita masih ketemu kembali di pembelajaran PPKN yaitu pendidikan kewarganegaraan untuk selanjutnya mari kita simak videonya ya nah untuk hari ini bapak akan memberikan latihan tentang materi minggu sebelumnya yaitu tentang kerukunan antarumat beragama kita simak latihannya ya nomor satu apa yang dimaksud dengan dengan kata-kata bineka tunggal ika yang kedua sebutkan jenis-jenis agama yang terdapat di negara Indonesia kemudian nomor tiga apa yang kamu ketahui tentang agama Islam coba jelaskan ya nah nomor empat perhatikan gambar di bawah ini kita lihat gambarnya tempat beribadah tempat beribadah apa yang seperti gambar di samping coba jelaskan ya kemudian yang terakhir nomor lima menurutmu bagaimana caranya agar keberagaman di negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan nyaman coba jelaskan ya nah mungkin cukup sekian untuk latihan hari ini semoga ada manfaatnya tetap semangat dan selalu jaga kesehatan wabil topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati